Nathalie Holzer kembali menghadapi cobaan berat saat putra sematawayangnya, Adzam, jatuh sakit. Kondisi Adzam, putra Nathalie Holzer, yang sedang oknama di rumah sakit dikatakan berangsur membaik setelah mendapatkan perawatan medis. Dalam update yang dibagikan, terlihat selang infus terpasang di tangan mungil anak Nathalie Holzer dari pernikahannya dengan sule tersebut. Meski sedang sakit, Adzam terlihat tidak rewel dan tetap tenang saat menerima perawatan dari para suster dan dokter yang menanganinya. Adzam bahkan mengikuti arahan suster dan dokter dengan baik, terutama saat dadanya ditepuk-tepuk sebagai bagian dari prosedur untuk mengeluarkan dahak. Sakitnya Adzam menjadi tantangan tersendiri bagi Nathalie, yang meskipun harus bekerja, tetap berusaha membagi waktu dengan merawat putranya di rumah sakit. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Nathalie langsung menuju rumah sakit untuk menemui Adzam, yang antusias menyambut kedatangan sang bunda dengan senyuman. Selama sakit, Adzam tak pernah mau jauh dari sang bunda. Nathalie Holzer kembali menghadapi cobaan berat saat putra sematawayangnya, Adzam, jatuh sakit. Kondisi Adzam, putra Nathalie Holzer, yang sedang oknama di rumah sakit dikatakan berangsur membaik setelah mendapatkan perawatan medis. Dalam update yang dibagikan, terlihat selang infus terpasang di tangan mungil anak Nathalie Holzer dari pernikahannya dengan sule tersebut. Meski sedang sakit, Adzam terlihat tidak rewel dan tetap tenang saat menerima perawatan dari para suster dan dokter yang menanganinya. Adzam bahkan mengikuti arahan suster dan dokter dengan baik, terutama saat dadanya ditepuk-tepuk sebagai bagian dari prosedur untuk mengeluarkan dahak. Sakitnya Adzam menjadi tantangan tersendiri bagi Nathalie, yang meskipun harus bekerja, tetap berusaha membagi waktu dengan merawat putranya di rumah sakit. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Nathalie langsung menuju rumah sakit untuk menemui Adzam, yang antusias menyambut kedatangan sang bunda dengan senyuman. Selama sakit, Adzam tak pernah mau jauh dari sang bunda. Terima kasih telah menonton! Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia